Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Ati Kahwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Anak kembar yang bernama Brittany dan Tiffany Kovlen lahir pada tanggal 14 Maret pada tahun 2000 di St. Charles di negara Amerika Serikat dari orang tua yang bernama Anjum dan Randall Kovlen. Anjum adalah wanita kelahiran dari negara Pakistan dan saat dia berusia 18 tahun, dia menikah dengan Randall. Keluarga Anjum tidak menyetujui pernikahan mereka karena Anjum tidak menikah dengan orang pilihan keluarganya. Walaupun begitu, pernikahan mereka berjalan sangat baik dan Anjum menanti untuk memiliki anak selama 10 tahun. Karena Randall tidak begitu setuju dengan kelahiran seorang anak di tengah keluarga mereka. Saat Anjum mengetahui jika dirinya sedang berbadan dua, Anjum sangat bahagia. Namun saat dia mengetahui kehamilannya dengan bayi kembar, Anjum sangat takut untuk menyampaikan kabar itu kepada suaminya. Karena Randall untuk menerima satu anak di tengah keluarganya membutuhkan 10 tahun untuk dia berfikir. Apalagi dengan anak kembar. Namun akhirnya Randall menerima kehamilan Anjum dengan bayi kembar mereka. Setelah kelahiran bayi kembar mereka, Anjum mengatakan jika bayi itu memiliki sifat yang berbeda. Britney adalah tipe anak yang mudah bergaul, jimnestik, dan juga senang ikut menjadi pemandu sorak. Sedang Tiffany lebih fokus untuk belajar, mereka juga memiliki cita-cita yang berbeda. Britney menginginkan kerja di rumah sakit dan travel mengelilingi dunia. Sedang Tiffany, dia menginginkan kerja yang berhubungan dengan binatang. Tiffany juga telah bekerja part-time di sebuah pet shop untuk mencari pengalaman. Menurut Anjum, Randall adalah tipe ayah yang sangat perhatian dan dia akan memberikan apapun yang dia bisa kepada anak-anaknya. Namun Anjum dan Randall mereka tidak sejalan dan menurut Anjum suaminya adalah tipe suami yang sangat mengekang dan mengontrol segala sesuatu yang akan dia lakukan. Anjum berusaha untuk meminta cerai berulang kali, namun karena anaknya masih kecil dan masih butuh bantuan dari suaminya, maka dia urungkan niat tersebut. Randall juga mengatakan jika dia bercerai, dia tidak akan membantu untuk membutuhi apa yang anaknya butuhkan. Akhirnya Anjum mau tidak mau, dia harus mempertahankan pernikahannya demi kepentingan kedua anak mereka. Pada bulan Februari pada tahun 2017, Anjum dan Randall akhirnya setuju untuk berpisah. Rumah itu akan ditempati oleh Randall dan kedua anak mereka. Sedang Anjum pindah ke sebuah apartemen di dekat rumah itu agar dia tetap dapat melihat anak-anaknya. Randall tidak mudah memberikan izin kepada Anjum untuk sekedar menjenguk Tiffany dan Britney. Kala itu Tiffany dan Britney duduk di bangku sekolah menengah atas di St. Charles East High School dan Britney pernah mengatakan kepada salah satu temannya jika keluarganya dalam masalah. Pada tanggal 9 Maret pada tahun 2017, Randall mendatangi apartemen Anjum dan memintanya untuk ikut pulang ke rumahnya dan juga mengajaknya rujuk kembali. Namun Anjum telah memutuskan secara bulat jika perpisahannya itu adalah jalan untuk menjalani kehidupan yang baru. Karena perceraiannya itu, Randall menjadi tidak stabil dan berubah menjadi pecandu alkoholik. Pada tahun 2015, Randall dinyatakan telah mengindap depresi hingga dokter memberikan obat anti depresi yang harus dia konsumsi. Randall akan mengkonsumsi obat itu dengan dosis dua kali lipat dari apa yang telah disarankan oleh dokter. Dan dia juga akan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Randall sering mengirimkan pesan kepada Anjum jika dia memiliki sebuah rahasia dan meminta Anjum untuk datang ke apartemennya untuk melihat rahasia tersebut. Biasanya Anjum akan mengabaikan pesan yang Randall kirim ke handphonenya. Namun pada tanggal 10 Maret pada tahun 2017, Randall menyuruh Anjum untuk datang ke rumahnya dan dia akan menunjukkan sesuatu kepadanya. Anjum setuju dan dia pun berjalan menuju ke rumah Randall. Pada pukul 4.45 sore, Anjum tiba di rumah Randall. Awalnya Anjum masuk ke rumah itu dan dia melihat Britney sedang rebahan di sofa sambil menonton TV kesayangannya. Anjum melihat anaknya sedang asik nonton TV, maka dia putuskan untuk tidak mengganggunya. Dan dia menuju ke arah dapur, namun dari belakang Randall mengatakan kepada Anjum untuk berbalik secara berlahan. Dan ketika dia membalikkan badan, Anjum melihat Randall dengan senjata api di tangannya. Anjum mengira jika Randall sedang melakukan permainan dan senjata itu bukan senjata asli. Maka dia mengatakan kepada Randall untuk tidak bermain seperti itu karena suaranya akan mengganggu anaknya yang sedang tiduran di sofa. Randall dengan nada santai mengatakan jika kedua anaknya telah meninggal. Randall mengalihkan senjata dari kepala Anjum ke arah kaki Anjum dan di sana dia melepaskan satu peluru. Anjum menahan rasa sakit dan dia tergeletak di lantai. Setelah tahu Anjum terluka dan tidak dapat berjalan, Randall lari menuju ke kamar tidurnya. Dan langsung mengambil telpon untuk menghubungi panggilan darurat. Anjum mengatakan alamat rumahnya, dia menarik trigger senjata api itu ke kepalanya sendiri. Anjum setelah mendengar suara tembakan dari dalam kamar, dia dengan panik langsung menelpon panggilan darurat. Dalam saluran telpon, Anjum merangkak mendekati tubuh anaknya yang ada di sofa. Di sana dia baru mengetahui jika anaknya benar-benar telah meninggal dunia. Polisi datang ke tempat kejadian pada pukul 5.12 sore, dan mereka menemukan Randall, Brittany, dan Tiffany sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dengan luka satu tembakan di bagian kepala masing-masing. Randall ditemukan di dalam bak kamar mandi yang berisikan air, sedang senjata yang dia gunakan ditemukan di samping tubuhnya. Anak kembar itu ditemukan di ruang yang berbeda dengan tertutupi selimut kecuali kepala mereka. Brittany di sofa ruang keluarga sedang Tiffany ditemukan di atas kamar tidurnya. Kemungkinan besar Tiffany saat ditembak oleh ayahnya, dia sedang nonton movie di laptopnya. Anjung ditemukan di hallway dengan luka tembakan di bagian kedua kakinya, dan Anjung segera dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Pihak sekolah dan siswa di St. Charles menyalakan lilin dan bunga untuk menghormati kepergian gadis kembar itu. Kenapa seorang ayah tega melakukan kejahatan terhadap anak kandungnya sendiri? Anjung menjalani perawatan di rumah sakit dan harus merasakan penderitaan seumur hidup atas tragedi yang menimpa kepada kedua anak kembarnya. Kala itu Anjung hanya berharap jika lebih baik, dia juga segera menyusul kedua anak kembarnya. Pada tanggal 17 Maret pada tahun 2017, gadis kembar itu diistirahatkan di pemakaman loka berdampingan dengan ayah kandung mereka. Pemakaman yang dilakukan secara berdampingan ini menuai banyak komentar. Kenapa pelaku dan korban harus dijadikan satu liang lahan? Pemakaman itu juga dihadiri oleh ratusan orang dan Anjung sangat kesulitan menerima kenyataan yang harus dia hadapi. Namun waktu demi waktu dia akhirnya bangkit dan memiliki harapan baru untuk terus bertahan. Sekian kasus hari ini. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya. Terima kasih telah menonton!